Bayi yang ditemukan di teras rumah Yusuf dan Yusmini, warga RT11 Kelurahan Pematang Kandis pada tanggal 21 Januari lalu, akhirnya diadopsi oleh Yusuf dan istri. Proses adopsi dibantu oleh pihak rumah sakit daerah Kolonel Abunjani Bangko. Yusmini, istri dari Yusuf mengaku tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena berhasil mengadopsi bayi laki-laki yang berparas tampan itu. Dirinya berjanji akan menjaga dan merawatnya dengan baik. Proses adopsi langsung dilakukan Bupati Merangin Al-Haris. Dirinya menegaskan agar Yusuf dan istri tidak menelantarkan bayi yang diadopsi. Pasalnya anak tersebut merupakan anak negara. Dalam kesempatan itu, Al-Haris langsung memberikan nama kepada bayi yakni Muhammad Rizki Anugrah. Hak sebagai seorang anak itu perhatikan. Artinya seorang anak itu punya hak-hak. Sejak lain dia punya hak, hak untuk hidup sehat, hidup bersih, kemudian hak pendidikan. Nah, pengetahuan ini kan hak seorang anak yang mesti dipenuhi oleh mereka nanti. Luthi Dayat, Jambi TV